Jadi kalau mau ngobrol sama leader thinking, itu harus buy data, buy riset, jangan katanya-katanya. Benar, setuju. Ngerasa gak sih? Betul, betul banget gitu. Bahkan kita gak bisa ngeles ya kalau sama... Oke guys, kali ini aku bareng Kak Din Partner nih. Halo Kak Din, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Kak Karin. Luar biasa. Iya, luar biasa. Wah, ini Kak Din ini seorang tinggi yang sedapet golongan darah B ya? Betul. Nah Kak Din, boleh dong diceritain kenapa sih mau tes divin? Iya, jadi gini Kak Karin, dulu kan aku tuh banyak coba-coba bisnis, jualan, macem-macem produk. Tapi sering gagal gitu, gak ada yang berhasil. Nah sampai akhirnya aku kan mikir, aduh ini apa ya bisnis yang cocok buat aku. Aku betul-betul belum mengenal diri aku ya. Nah sampai akhirnya aku cari tahu, belajar sana-sini, eh ketemu lah Steven. Nah itu sebenarnya tahu dari temen, tapi aku nggak langsung percaya dengan Steven ini. Sampai akhirnya aku cari tahu lah itu riset ya ke websitenya, ke YouTube dan setelah macam. Selama satu tahun Kak Karin. Oh my God, long banget ya. Iya. Thinking nih emang kalau udah riset ya. Gak main-main. Betul. Apalagi buat butuh percaya itu gak main-main juga ya. Betul. Nah, setahun baru mau tes divin. Dan akhirnya waktu keluar hasilnya, eh thinking extrovert. Sepert Daniel gak menghasil tesnya? Karena aku tuh termasuk yang Daniel ya menghasil tesnya. Dan mostly thinking aku temuin kayak gitu. Atau nggak kalau misalkan dia menerima hasil tesnya tuh bener-bener yang dia yakin banget ini tuh dia gitu ya. Itu pun perlu proses yang panjang. Kalau Kak Din gimana? Bener Kak Karin. Aku setuju ya. Karena thinking ini tuh kan otak-otak yang skeptis ya. Kalau dengan hal baru tidak mudah percaya. Jadi ketika melihat hasilnya, kok thinking padahal aku ngerasa insting gitu. Oh, insting. Ya. Insting tuh karena serba bisa. Aku ngerasa serba bisa gitu. Ngerjain banyak hal apa. Nah, setengah-setengah. Tapi setelah aku pelajari, tanya kepada para promotor ya. Di stifin. Ternyata ada pengaruh juga dari golongan darah dan lingkungan. Kak Din golongan darahnya B ya? Ya Kak. Berarti seperti intuiting, respon awalnya. Nah, kalau intuiting kan kerjaannya juga kebanyakan ide, action-nya kurang. Akhirnya itu yang bikin aku kerja setengah-setengah. Ya. Gitu. Ternyata ada pengaruh di situ. Sehingga thinking-nya aku tuh kurang gitu Kak. Ya. Kurang maksimal. Sama kayak aku juga. Aku tuh golongan darah O gitu ya. Aku bahkan waktu itu ngerasanya feeling. Seperti golongan darah O kan. Yang feeling gitu kan. Yang dimana tuh mudah baper. Ya kan. Mudah terharu. Gampang nangis lah gitu kan. Melo-melo. Iya orangnya melo banget gitu. Ternyata itu respon golongan darah. Tapi itu biasanya kecenderungan karar yang negatif ya. Betul. Sama ini. Bener-bener. Ketika aku menganalisa karakter aku sendiri. Terus aku flashback gitu ya. Iya aku ini emang thinking gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya ini kan. Kakak tinggi extrovert ya dininya. Kak dini ya. Aku tinggi introvert. Nah itu tuh apa kak bedanya kak? Iya. Jadi yang aku pelajari nih kak ya. TE itu meluas ya kak. Sangat pikirnya ya. Iya. Kalau misalkan kita mau ambil dalam membangun bisnis ya. Membangun bisnis perusahaannya versi TE dan TI itu beda kak. Ibaratnya kalau TI itu membangun perusahaannya satu menara besar tinggi gitu ya. Dalam gitu ya. Nah kalau TE itu bikin bisnis tapi banyak kak cabangnya. Kecil-kecil aja bisnis ya tapi ada dimana-mana gitu. Meluas di seluruh kota, provinsi gitu bahkan dunia gitu. Nah kalau TI fokusnya mendalam kak gitu. Itu sih. Iya ya perbedaan identiknya itu dari cara berpikirnya ya. Di mana thinking itu terutama thinking introvert ya. Dia meluas. Kalau thinking extrovert dia mendalam. Makanya cocok kalau thinking introvert itu jadi expert. Kalau thinking extrovert jadi CEO atau pengelola gitu ya. Wah mantap nih. Nah terus Kak Dina gitu ya. Setelah Kak Dina stativin gitu kan. Terus sempat tertarik ya berarti ya ikutan workshopnya. Akhirnya juga jadi promotor. Nah itu kenapa? Boleh dong diceritain. Iya nih menarik ya. Karena sebetulnya aku gak niat jadi promotor ke awalnya. Sejujurnya. Iya ya. Gak niat jadi promotor. Cuman karena. Oh menarik juga nih WSL 1 dan WSL 2 ya. Terus ternyata ada paketnya juga ya yang sama promotor. Sampai akhirnya aku pelajari-pelajari. Oh yaudah gitu aku coba aja gitu ya. Sampai ke promotor. Dan dapat support juga dari promotor Stifin namanya Bu Nova ya. Iya. Untuk join promotor ya. Wasilah beliau juga gitu. Aku join promotor dan akhirnya banyak menyerap lah ya ilmu-ilmu barunya. Karena aku membutuhkan ilmu promotor ini untuk diaplikasikan di bisnis aku juga Kak. Jadi betul-betul Stifin ini sangat aplikatif ya Kak. Bisa di aplikasikan di bisnis ya. Kehidupan kita. Ya berbagai kehidupan lah Kak. Bener. Setuju banget ya. Dan memang unik yaitu kita bisa masuk karena bidang apapun. Nah pengen tanya dong nih sama Kak Din gitu ya. Cita-cita Kak Din tuh sebenarnya jadi apa sih gitu kan. Kalau tadi kan kita bahas Kak Din nih fokusnya di bidang bisnis ya. Berarti pengen jadi pengusaha dong. Betul. Nah itu boleh gak diseritain gitu. Iya. Nah ini menarik juga ya kalau teman-teman nanti yang udah join WSL2 pasti tahu social roles. Social roles ini merupakan jalur sosial kita gitu ya dalam kebermanfaatan yang lebih meluas gitu. Nah social roles aku ini bidang entrepreneur dan fokusnya itu di bidang kreatif Kak. Seperti fashion, F&B, fun, film, entertain. Jadi aku ingin membangun ekosistem kreatif space Kak. Gitu. Seperti marketplace tapi kita fokusnya di empat bidang tadi aja gitu. Gitu. Nah jadi insya Allah aku sedang menuju ke sana gitu Kak. Walaupun seorang thinking gitu ya tapi social roles beliau ini menjadi pengusaha yang dimana pengusahanya ini pengen membuat sistem bisnis ya. Iya. Jadi gak meninggalkan potensi thinkingnya. Wah mantap nih ya. Luar biasa. Jadi kayak aku mau kolaborasikan juga dengan minat aku di bidang kreatif Kak. Ya golongan darah bed tadi kan ya. Jadi aku, oh aku minat nih di industri kreatif. Tapi aku tidak melupakan bakat aku yang thinking gitu. Udah aku membangun ekosistemnya. Oke tapi gimana nih Kak Dien kalau misalkan di luar sana yang masih galos sama profesinya. Kira-kira sebagai seorang tinggi tuh baiknya ambil profesi apa atau top karirnya seperti apa. Oke. Ya kalau saran dari aku ya baiknya teman-teman yang ingin ngambil profesi itu harus disesuaikan dengan bakatnya gitu. Makatnya apa ya minatnya seperti apa. Dan kalau aku sih melihat dari pengalaman ya. Pengalaman. Pengalaman kita itu apa aja dirunurkan. Dan pertama coba lihat juga gitu kayak orang tua kita kakek nenek kita itu cenderungnya berprofesi sebagai apa sih. Karena itu tuh suka ada kayak pesan cintanya gitu dari Allah ya. Kita tuh cenderung dari keluarga misalkan pengusaha kah pendidik kah guru atau pembicara ekspert. Nah itu kita bisa membaca juga dari keluarga. Oke. Mungkin bisa dibilang resources kali ya Kak Dini ya. Resources gitu. Oke jadi harus memperhatikan bakatnya apa minatnya dimana dan juga resourcesnya. Betul. Nah di USL2 kita bakal dibantu banget tuh dengan membuat sosial harus itu ya Kak Dini ya. Sehingga diarahkan banget gitu ya cita-cita terbaik di kita gitu ya. Top karir kita seperti apa. Dan lebih spesifiknya lagi di tematik profesi. Oke. Wah mantap nih. Menarik banget. Oke Kak Din. Kak Din kalau misalkan sebagai seorang thinking nih gimana sih gaya leadernya atau gaya memimpinnya. Kan katanya thinking itu terkenal bosi ya. Aduh. Terus tegas orangnya. Iya kan. Jadi kayak ngadeng-ngadeng sedap gitu ya. Kalau misalkan pengen punya pemimpin sepatnya orang thinking gitu kan. Apalagi sekarang Kak Din bergabung di tim Steven family gitu kan. Bersama Solva Richard. Yang dimana kita tahu gitu Solva Richard itu seorang thinking extrobat juga gitu ya. Boleh dong diceritain. Iya ya. Sebetulnya thinking itu tuh keras ya. Keras tapi hatinya lembut. Ya. Itu sih yang menariknya dari seorang thinking yang memang secara leadershipnya tuh organisatoris banget ya. Atasan bawahan gitu. Tapi thinking yang menarik dari Kak Richard itu fleksibel gitu. Thinkingnya fleksibel. Ya makanya disitu aku kayak banyak belajar semenjak bergabung di tim Solva Richard ya. Kita betul harus berada dalam aturan ya. Karena kan disitu ada batasan-batasannya. Koridor-koridornya jelas gitu. Tapi tetap kita juga harus ada fleksibiliti lah. Karena yang namanya hidup tuh tidak se-ideal yang kita bayangkan ya. Ya misalkan kan idealnya Kak Karin pengen dong seorang TI kayak kerja tuh fokus gitu ya. Iya bener-bener. Nah ya menariknya gaya kepemimpinan thinking itu by data Kak. Ya. Oke. Komunikasinya. Bos thinking ya. Ya betul. Karena ya otaknya tuh logis banget. Setuju. Ya apalagi. Sangat bagus. Apalagi gitu ya kalau kita yang banyak main-main ya gitu. Gak serius kerjanya. Hati-hati deh ini bakal dicecer sampai ujung neraka. Waduh. Ngeri banget deh pokoknya. Iya. Karena orang tinggi tuh selogis itu, se-realitis itu ya. Se-by data itu. Betul. Iya Kak. Tapi ya seserem-seremnya orang thinking baik juga kok ya. Makanya. Benar-benar. Tadi kan aku bilang keras tapi penyayang lembut gitu ya hatinya. Betul-betul. Ya itu demi kebaikan timnya juga. Betul. Dan ini sih Kak kalau orang thinking itu sekalinya loyalitas itu benar-benar totalitas. Betul. Setuju banget. Emang. Gak main-main ya. Karena menjaga komitmennya itu loh Kak. Betul. Menjaga komitmen. Sangat bertanggung jawab. Gitu ya. Nah. Itu sih. Mungkin selengkapnya nanti bakal kita bahas ya di tematik leadership. Jadi buat temen-temen yang pengen ikutan yuk buruan deh ikutan ya. Kita belajar bareng di workshop Steven Tematik hanya di Steven Family. Wah mantap ya. Penasaran ya aku juga. Sama aku juga gitu kan. Nah Kak Din gitu ya. Kak Din kan. Ini ya apa namanya. Mungkin bisa dong diceritakan gitu. Udah test Steven satu keluarga belum? Baru ibuku saja. Baru ibu ya. Nah kemarin katanya Kak Din tuh debak-debak. Kalau ibu Kak Din tuh sama-sama thinking juga. Tapi ternyata KTKD test hasilnya cancing. Iya guys. Kenapa tuh? Iya. Boleh dong diceritain. Nah. Karena orang thinking tuh percayanya sama pengalaman. Dirinya sendiri gitu. Oke. Ya jadi. Aku ngerasa betul-betul strik banget gitu. Selama pola asuhnya. Dan banyak juga aturan-aturan ya. Ya memang thinking dan sensing ini kan beda-beda tipis ya. Karena satu otak kiri gitu ya. Gaya otak kiri. Gaya otak kiri. Gaya orang yang memang diatur gitu. Jadi. Aku melesat sih. Penebaknya jadi thinking and so forth gitu. Ya. Dan itu. Wah. Kayaknya TEB. Kayaknya TEB. Sama kayak aku gitu ya. Bahkan kayak. Ada dua matahari kembar nih di dalam rumah gitu. Aduh apa tuh maksudnya dua matahari kembar. Iya. Iya itu istilahnya. Kita kalau di dalam rumah ada. Satu MK. Ya yang sama. Itu matahari kembar. Dan harus hati-hati banget gitu ya. Bahkan harus jaga jarak ya. Atau. LDR gitu lah istilahnya. Jadi ibaratnya kayak besti. Itu besti banget gitu ya. Tapi sekalian. Selek tuh kayak. Selek banget gitu ya. Cecoknya. Cecoknya kan. Ganteng kan gak mau ngalah gitu ya. Iya. Gitu sih. Matahari kembar. Tapi ternyata tebakannya salah. Betul. Emang guys. Kita tuh gak boleh tebak-tebakan tes Stephen guys. Ya. Emang validnya harus tes langsung. Tesnya gimana? Stephen family. Oke oke. Mantep ya. Luar biasa. Berarti kan Kak Adin punya coach terbaik ya. Ibu Kak Adin sendiri. Gimana tuh ngerasanya? Ya Kak. Aku jadi refleksi diri ya. Terus selama ini aku tuh dikasih energi gitu. Walaupun terasanya kayak. Ya ada strik-strik dikit gitu ya. Tapi. Itu untuk kebaikan aku juga gitu. Dan. Aku merasa. Ya banyak kesalahpahaman lah gitu. Yang sebetulnya ibu aku tuh support. Cuman. Kita. Gaya komunikasinya itu loh. Yang belum ketemu Kak. Bener-bener. Karena gini kan. Orang thinking kan gak suka diatur. Ya. Rasa gak? Ya. Dia tuh suka ngatur-ngatur nih. Tapi dia gak suka diatur gitu loh. Enak ya itu kalau ke orang thinking gitu ya. Kita diskusi dulu. Kita ngajak gitu. Nah. Sedangkan orang sensing tuh orangnya juga. Orangnya to the point ya. Ya. Sangat-sangat. Disiplin banget tuh. Gitu. Mungkin gak masuknya disitu cara komunikasinya. Gitu ya. Akhirnya setelah testifin. Udah ketahuan nih. Mamanya sensing. Extrovert. Dan. Kadin seorang thinking extrovert. Betul. Wah. Ya. Betul Kak. Jadi. Diga komunikasinya sih yang harus diperbaiki. Hmm. Nah. Kira-kira kalau anggota yang lain mau dites juga? Mau dong Kak. Oh ya. Nah. Kalau aku tuh ini. Sekeluarga alhamdulillah sudah dites. Adik aku tuh feeling introvert. Dolongan darah O. Wah. Itu sangat-sangat. Waduh. Mantep sih ya. Iya. Aku sangat tertaklukan. Maksudnya. Kalau dalam berargumen ya. Gitu ya. Aku yang keras. Dia juga keras. Keras betul. Gitu. Ada sometimes kayak aku tuh nggak bisa mengimbangi dia. Gitu. Karena sama menggubu-gubu gitu kan orangnya. Betul. Dan. Kakek nenekku tuh sama-sama intuting introvert dan extrovert. Sama-sama intuting tapi beda di kemudinya gitu kan. Lalu. Kedua orangtuaku. Kedua orangluahnya nggak ada. Jadi aku belum tahu nih. Gitu. Iya. Semoga iya di. Kebaikan ya. Amin. Amin. Gitu. Iya. Oke. Nah selanjutnya nih Kak Din gitu ya. Kak Din tuh sebagai seorang thinking. Ini aku ada pertanyaan nih ya. Boleh kalau ya Kak Din milih-milih ya. Boleh dong. Nah. Kalau misalkan Kak Din nih ya. Ada opsi pilihan. Disuruh. Eee. Apa namanya. Jalan-jalan wisata alam gitu ya. Atau pergi ke mall. Ya wisata alam dong. Wisata alam ya. Iya. Karena emang gitu. Gimana Kak Din. Kenapa wisata alam. Iya. Aduh Kak. Senin sampai Sabtu tuh udah banyak ketemu orang. Gitu. Ya. Sudah penuh nih pikiranku gitu ya. Berisik sekali dalam otak ini. Jadi aku butuh ketenangan guys. Butuh. Ya. Untuk refresh dikit. Untuk evaluasi diri aku. Refleksi sejenak. Jadi aku milih wisata alam Kak. Iya. Ini karena memang ini ya. Sejalan sama kalibrasinya thinking. Yang dimana kalibrasinya itu back to nature ya. Iya. Yang dimana. Kalau tingin travel itu wisata alam. Kalau tingin travel mungkin bisa berkebun gitu ya. Berkebun. Atau juga bisa main sama hewan peliharaan. Aku juga gitu sih. Lebih baik mending di rumah seharian gitu. Kalau lagi libur dibandingkan jalan-jalan keluar rumah. Ya. Gitu lah thinking. Ah bener. Contoh lagi nih. Misalkan Kak Din kalau diajakin main jalan-jalan gitu keluar rumah. Langsung gas. Apa banyak nanya dulu. Oh pastinya banyak nanya dulu Kak. Mau kemana. Tujuannya. Harus jelas. Sama siapa. Sampai jam berapa. Ya Kak. Nah itu. Gitu Kak. Jadi persiapannya harus ini ya. Prepare banget kan. Well prepared. Well prepared. Enggak bisa yang. Ayo gas kan. Enggak tuh kan. Bahkan harus dari jauh-jauh hari Kak. Bener bener bener. Mau presentasi. Mau keluar rumah. Mau acara apapun itu. Pasti harus yang well prepared. Tuh. Betul. Karena emang orang tinggi juga orangnya well plain ya. Setuju setuju. Nah terus kalau misalkan. Makan nih. Selanamakan Kak Din. Ya kan. Suka yang. Manis-manis. Atau yang pahit-pahit. Kalau aku sih. Senangnya tuh kopi Kak. Kopi. Oh espresso. Ya. Pahit tapi. Ya. Kasih gula dikit lah. Gitu. Tapi memang aku cenderung gak suka manis Kak. Ya. Kurang suka manis. Sama sih. Gitu. Tapi kalau suruh pilih sih. Lebih kepahit aja. Pahit. Setuju setuju. Jadi kalau di tematik health ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang kepo. Bisa belajar bareng di Stephen Family. Itu ada anjuran makan. Ya. Untuk. Setiap mesin kecerdasan. Kalau thinking tuh. Bagusnya. Banyakin makan yang pahit-pahit. Hmm. Kalau misalkan ibaratnya makanan. Thinking itu seperti. Ekspresso. Ekspresso. Iya. Americano juga. Americano juga. Betul. Betul. Nah. Terus Kak Din gitu ya. Kalau misalkan. Bentar. Aku ngeblank nih. Aku mau nanya apa ya. Oh gini. Terus. Nah. Kak Din. Chemistry. Thinking itu kan tahta ya. Hmm. Nah. Kak Din. Selama ini udah mendapatkan tahtanya belum? Berat sekali guys. Ini pertanyaan. Ya ya. Nah. Jadi. Definisi tahta bagi aku tuh. Bukan hanya kekuasaan. Pertanyaan ya Kak gitu. Kayak. Dapet mahkota gitu ya. Kan gitu ya. Di bayangan aku. Nah. Nah. Setelah aku pelajari. Ternyata. Definisi tahta ini adalah. Amanah apapun yang datang. Saat ini kepada kita. Tugas-tugas apa aja sih. Yang datang. Misalkan. Oh sekarang aku ada. Kerjaan ABC. Oke. Aku fokus aja. Selesaikan ABC itu. Sampai tuntas. Fokus. Ya. Sampai tercapai targetnya. Nah. Setelah itu. Aku baru pindah ke. Tugas yang lain. Nah. Itulah yang disebut. Tahtanya aku sih. Gitu. Jadi aku bisa mengatur. Menguasai. Tugas-tugas tersebut. Gitu. Sampai selesai. Bener-bener. Gitu sih. Nah emang bener ya. Terkait tahta itu tuh. Semua seperti prestasi. Pengakuan. Jabatan. Atau posisi. Dan mungkin juga amanah ya. Tapi pasti. Dalam diri seorang tinggi tuh. Pengen gak sih. Mencapai top career terbaiknya ya. Naik jabatan. Naik posisi. Gak yang amanahnya. Itu terus gitu kan. Sama kayak aku juga gitu. Iya kak. Nah. Apalagi kan top career. Thinking and stronger itu sih. Oh ya. Jadi. Gimana sih cara mendapatkan. Top karirnya itu. Bisa dengan cara. Menuntaskan amanah. Tadi pertama. Terus yang kedua. Bisa dengan. Meraih prestasi-prestasi kemenangannya ya. Setiap challenge-challengenya gitu. Bener-bener. Jadi. Setiap ada. Misalkan ujian hidup. Nah itu harus dimenangkan kak. Ya. Atau ujian-ujian dalam kekerjaan. Karir. Apapun itu harus dimenangkan. Karena. Thinking ini. Memang jiwa-jiwa pemenang kak. Ya. Sekalinya dibukakan jalur kemenangan. Dia harus menang aja. Dia harus dapet aja kak. Ya. Disitu dia akan meraih tahtanya. Prestasinya. Karir tertingginya. Nah. Setuju banget memang ya. Seorang thinking itu memang perlu gitu kan. Dia. Dia. Punya tanggung jawab. Komitmen. Gitu ya. Yang memang itu mungkin terkhusus. Kalau buat Dinda kan. Sangat thinking introvert ya. Perlu dibukakan jalur kemenangannya. Nah. Kalau thinking introvert. Mungkin dia perlu pengakuan. Nah. Ini mungkin sejalan juga ya. Sama bahasa cintanya ranting gak sih. Yang dimana itu. Perlu pengakuan. Penghormatan. Gitu. Dan juga mungkin pembuktian langsung. Dengan up of service. Masa kak Dinda. Ya. Ya. Harus dilayani. Bener-bener banget. Layaknya ratu. Ratu. Raja. Gitu kan. Wah. Oke. Ini seru banget ya. Bisa ngobrol-ngobrol bareng sama kak Din. Gitu kan. Kita sama-sama sorang thinking. Mungkin harus dari sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Bisa banget kak. Next time. Next time ya. Oke. Mungkin itu aja podcast. Oke guys. Mungkin itu aja podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya ya. Saya Karin. Saya Din partner. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.